Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majabahit. Pada tanggal Satu Suruh, beberapa hari yang lalu, ada kejadian yang tidak menyenangkan. Tepat pada malam Satu Suruh itu, ada truk yang tertabrak kereta api di daerah Semarang. Dan truk itu kemudian meledak, membuat api yang sangat besar. Ini kalau misalkan kendaraan yang tertabrak kereta itu biasa ya, tetapi begitu dasyatnya tabrakan ini sampai membuat truk itu meledak dan terbakar, membuat orang kemudian banyak menelaah tentang kejadian ini. Apalagi secara spiritual dan metafisik, kejadian ini terjadi pada malam Satu Suruh. Saya segera mengambil sikap yang terkait dengan spiritual dan metafisika, menelaah fenomena alam semesta. Ada apa ini? Pada tanggal Satu Suruh ada peringatan, ada paweling yang tidak bagus. Satu Suruh di mana orang-orang katanya memperingati sebagai tahun baru Jawa. Kok ternyata malah buruk kejadiannya. Peringatan dari alam semesta tidak demikian bagus. Saya kemudian melakukan semedi secara intensif dan psikologi saya menjadi terganggu dengan fenomena alam yang tidak bagus ini. Dan ini sampai berlanjut beberapa hari ya untuk menelaah tentang kejadian buruknya Satu Suruh di tahun 2023. Menjelang pergantian kepemimpinan untuk menelaah pemimpin Indonesia dengan kode Noto Nagoro yang terkait dengan Ratu Adil dan Satrio Peninggit. Ini kok buruk sekali yang terus kemudian terjadi. Saya merasakan energi yang antogok, energi yang antogok itu demikian besar. Sampai mengganggu psikologi saya dari sisi metafisik. Terhadap alam semesta. Saya secara intensif di malam-malam hari melakukan kegiatan spiritual. Jam 2, jam 3 pagi begitu. Dan siang pun saya membatasi kegiatan. Walaupun saya tetap harus bekerja. Saya tetap harus mengurusi anak-anak. Tetap saya siapkan, saya sisikan waktu untuk berkonsentrasi kepada aspek spiritual dan metafisik gangguan alam semesta yang terjadi ini tadi. Ini sekaligus saya meminta maaf kepada teman-teman yang WA ke saya dan belum saya respon. Seminggu yang lalu saya sudah berusaha merespon WA, tapi masih belum kuat juga psikologi saya dan mengharuskan saya untuk lerem, menep, kembali, menalah tentang fenomena yang ada di negara kita terhadap kejadian setelah satu suruh ini tadi. Kejadian ini beberapa hari ini adalah transisi yang penting. Jadi kejadian buruk itu selalu berimbang dengan kejadian yang baik. Saya menelak harapan yang bagus bagi bangsa Nusantara seperti yang tertulis di dalam jongkok yang Sabdo Balon bahwa Nusantara akan mulai menapak kepada kejayaannya. Seperti yang tertulis di jongkok yang Sabdo Balon pula bahwa penapakan kejayaan Nusantara itu akan terjadi berbagai macam bencana baik bencana alam atau bencana manusiawi. Dan ini contohnya yang tertabrak kereta kemarin truk ini yang meledak dengan dahsyat. Kembali kepada spiritual dan metafisik saya yang terganggu, fisikologi saya yang terganggu setelah kejadian satu suruh itu saya langsung dek. Apa ini? Saya langsung berkonsentrasi pada keheningan melakukan pamujan kepada Gusti yang agung jagat Pramudito, kepada yang Ismoyo yang ngemung aspek kehidupan yang mengejawanta menjadi yang Sabdo Balon. gangguan-gangguan dari energi yang antogok ini demikian deras mengganggu fisikologi metafisika saya. Tetap sampai malam ini pun saya, ini saya membuat video jam 3 ya ini. Saya barusan juga melakukan semedi. Gangguan-gangguan itu masih saja berusaha saya telah, saya netralisir agar apa yang dicita-citakan bangsa Nusantara untuk maju itu bisa tercapai. Terus kemudian goro-goro kejadian buruk, bencana alam, begasaan rupi-rupi, semoga tidak banyak memakan korban di wilayah Nusantara ini. Entah setelah ini akan terjadi kejadian apa beberapa hari ini. Yang saya lihat juga putarannya ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah sahaja. Begitu teman-teman, sekali lagi saya memohon maaf kalau saya belum bisa merespon WA teman-teman. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini, kondisi bisa normal kembali dan saya bisa beraktivitas kembali secara normal untuk beranjang sana melalui dunia online dengan teman-teman ya, karena kita memang berjauhan, ya kita bisa berkomunikasi lagi. Jadi, untuk teman-teman yang memesan tentang apa itu produk-produknya abiasa Nusantara juga banyak yang tidak saya tanggapi ya, karena ya itu tadi, memang permasalahan-permasalahan yang berat, yang sekarang sedang saya hadapi secara metafisik ini. Mungkin tidak semua orang merasakan ya, tapi saya yakin ada beberapa orang juga spiritualis dan metafisikawan yang merasakan sama seperti saya. Memang kondisi ini kondisi yang harus dengan rosso-pang rosso yang tingkatnya amat sangat tinggi. Apa yang dilakukan untuk menapak jejak kejayaan Nusantara ini, apa yang akan ditemukan, apa yang akan dibuat, apa yang akan dikerjakan oleh bangsa kita untuk mencapai kemajuan negara ini. Ini sedang terjadi sekarang ini. Demikian penjelasan saya. Semoga Anda semua berada dalam lindungan Gusti Engkang Murbo Amiseso yang agung jagat Tramudito. Saya perlu menerangkan ya, beberapa waktu yang lalu saya melakukan upload video, itu memang dawuhnya itu jangan sampai saya terkesan sendirian mengungkapkan pendapat-pendapat saya secara pribadi. Akhirnya saya mengupload video-video yang ada di dunia maya secara umum. Ini terutama dari Cokro TV, dari channelnya 2045, begitu. Tokoh-tokohnya yang saya upload itu, kalau tidak Pak Deni Siregar, ya Pak Ade Armando, Pak Eko Kuntadi, agar semua tahu bahwa apa yang ada dalam pemikiran-pemikiran saya, apa yang ada dalam pemikiran komunitas abiasan Nusantara Majapahit itu, tidak sendirian. Kita selaras dengan para tokoh bangsa itu tadi. Dan ketika saya sedang berusaha lerem ini, admin yang mengambil alih, mengupload video-video dari berbagai macam berita-berita di channel-channel yang selaras dengan abiasan Nusantara Majapahit. Jadi, mohon maaf kalau sampai beberapa hari ini juga, karena psikologi, metafisika saya yang sedang terganggu ini tadi dan harus melakukan kegiatan laku batin dan laku prihatin dengan intensitas yang tinggi, maka saya juga tidak mengupload video-video untuk nguedar kawruh tentang spiritual dan metafisik. Sedang ditangani oleh admin untuk bersama-sama kita menelah pemikiran-pemikiran orang lain yang sama dengan kita itu apa dari channel-channel YouTube yang ada yang telah dipilih oleh admin. Jadi, ini memang sekarang yang sedang mengambil alih untuk upload itu admin. Ya, semoga semuanya tetap bersemangat untuk melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu. Rahayu mulia neng jagat. Selamat menikmati.